Rabbana ma khalaqtah azab aadzilan subhanak Faqina azab an-nar Ya seperti sekarang begitu berat melaksanakan sunnah-sunnah Nabi di era seperti sekarang Tapi Nabi katakan bahwa ya seperti memegang bara api Begitulah sunnah itu berat Tapi jangan pernah kau lepaskan gigitlah dengan gigi gerahamu Dan kalau kita bicara Ramadan Bapak Ibu sekalian Maka Ramadan sebenarnya adalah bulan yang sangat luar biasa Yang harusnya kita bahagia dengan adanya bulan ini Bukan malah justru panik dengan adanya wabah ini itu segala macam Kalau kita mungkin anda yang sudah berumur 20 tahun 30 tahun atau 40 tahun Berapa tahun sih kita mungkin sebutlah mungkin tahun ini Katakanlah kita gak bisa berkumpul dengan orang tua Gak bisa berkumpul dengan keluarga Tapi kita punya katakanlah 15 tahun yang kita sudah berkumpul dengan mereka Allah cuma ambil sedikit saja nikmat itu Allah cuma ambil sedikit atau dikurangi saja nikmat itu Tapi kita sudah begitu luar biasanya Apa namanya mengeluh dan seterusnya lah Bahkan Ramadan Sekarang sudah tinggal 14 hari lagi Semoga buat sampaikan kita Bahkan harusnya kita mungkin ya Mungkin nasihat buat saya pribadi ya Menangis ya karena mungkin Al-Quran tidak terlalu banyak dibaca Mungkin sibuk dengan baca Lihat berita ini siapa yang mati lagi Mana yang lockdown lagi PSBB segala macam Masya Allah begitulah dunia Begitulah dunia itu menipu kita Kata Allah Wa malhayatul dunia ila mata ul gurur Kata Allah bahwa dunia itu ma'am a'in aja Maka Ramadan ya Dengan di tengah wabah seperti ini Justru malah harusnya menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Lebih dekat lagi dengan Apa namanya Syariat-syariat bagi Nabi SAW yang sudah dicontohkan oleh beliau Harusnya seperti itu Sekarang mungkin bagi yang Biasa mau dekat-dekat sahur atau buka itu pergi beli es kolak gitu kan Atau mungkin beli apa namanya ya es buah segala macam Sekarang mau keluar juga udah banyak mikirnya gitu kan Kalau mau dipakai Mau dibeli pakai gojek Atau mungkin ojek online gitu ya Itu ya beli kolak 10 ribu gitu kan Atau 5 ribu gojeknya 15 ribu gitu kan Mendingan gak usah gitu kan Maka lagi saya sampaikan Sebenarnya kalau kita lihat begitu luar biasanya Kasih sayang Allah kepada kita semua Teman-teman sekalian Para Apa namanya Para musinin ya Yatim Mandiri dan simpatisan dari lembaga zakat Yatim Mandiri Maka Masya Allah Harusnya kita berbahagia sekali diberikan Ramadan Apapun yang ada saat ini Maka itulah yang terbaik dari Allah Itu kata kuncinya Jadi sekarang misalkan Gak bisa keluar kayak apa kayak Itulah yang terbaik Maka jangan pernah mengatakan Bahwa Kalau ada orang ditanya Bapak-Ibu sekalian Kapan waktu terbaikmu Maka mungkin bisa jadi dia mengatakan Waktu menikah Waktu wisuda Waktu kerja Waktu punya anak Waktu-waktu segala macam Dia selalu menisbatkan sesuatu dengan sebab Padahal sebenarnya Kalau ditanya kapan waktu terbaik kita Ya sekarang waktu terbaik Saat ini waktu terbaik saya Waktu terbaik kita adalah Waktu terbaik kita dengan Allah Azza wa Jal Maka Masya Allah Ya Bapak-Ibu sekalian Allah sendiri yang mengingatkan kita Kesabaran kebaikan Kesabaran kebaikan Itu saja hidup kita sebenarnya Karena itu sumber kebahagiaannya Karena itu adalah sumber kebaikannya Maka Masya Allah Kalau kita jadikan Ramadan seperti Saat ini katakanlah Kita lebih banyak bersabar Kita lebih banyak berbuat baik lagi Sekarang mungkin gak bisa keluar Anda bisa pakai Mobile banking Phone banking Atau apapun bentuknya Untuk bersedekah Untuk berbagi kepada orang lain Banyak pilihannya sebenarnya Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Ya kalau kita lihat lah Mungkin Kita mungkin Ada dua list Atau dua kotak Kotak pertama Katalah nikmat yang sudah Allah beri Dan kotak kedua Nikmat yang Allah kurangi Atau belum Allah beri Maka saya yakin Jauh lebih banyak Kotak yang isinya nikmat yang Allah beri Kalau kau hitung nikmat Allah Maka ini saya kau takkan mampu menghitungnya Sebelas bulan kita sudah berluar biasa Banyak orang sudah luar biasa dengan makanan Puasa jarang Sayur jarang Buah jarang Air putih jarang Tiap hari isi badannya Yang dimasukkan dalam badannya Hanya makanan Yang memenuhi seleranya dia Ramadan Kita diberi space waktu makan sedikit sekali loh Kalau teman-teman pernah ngitung ya Coba kita hitung Empat Katalah jam empat kita sahur ya Sekarang Jakarta rata-rata setengah lima lah Subuh Katalah jam empat dia sahur Terakhir dia makan itu jam empat Katalah Kemudian dia baru berbuka lagi jam enam Berarti sudah ada Dua belas tambah dua Dan empat belas jam Dia tidak makan Kemudian dikasih rentang waktu sebentar Dikasih rentang waktu sebentar Antara Zuhur Atau maghrib Maghrib sama Isya Atau terawi Katalah itu sekitar satu jam Dua jam Itu waktu makan sejam dua jam Ya kemudian abis itu tidur lagi Dia persiapan bangun malam lagi Lebih banyak aktivitas fisiknya Kita untuk ibadah Emang itu esensinya Ramadan Tapi sayangnya Sayangnya banyak orang itu Waktu Ramadan Khususnya waktu berbuka puasa Sama aja Nggak ada bedanya gitu Dengan-dengan waktu-waktu yang lain Sehingga waktu Katalah 15 menit Katalah begini ya Kita puasa 14 jam totalnya Kemudian 10 menit Makanlah semakan-makannya Katalah ada inilah itu segala macam Yang paling juga penuh sebentar Nggak ada apa-apanya gitu kan Nggak ada katakanlah makanan yang tadi Kayaknya lezat Sedap Sehat Segala macam Dalam waktu 10 menit Kemudian setelah 10 menit Udah selesai Nggak ada selera lagi Begitulah dunia Nah Ramadan itu harus Mengajarkan hal seperti itu Bapak-Ibu sekalian Ya Ya mengajarkan apa Mengajarkan Janganlah banyak makan lagi Karena memang banyak makan Itu melemahkan iman kita Ya kalau Anda baca Dalam buku Tibul Kulub Jadi mengatakan bahwa Salah satu Dari lima penyebab Apa Lemahnya iman itu adalah Banyaknya makan Banyak makan apa yang terjadi Pasti muncul masalah di badan Apalagi yang dimakan sudah Sesuatu yang tidak layak Bukan tidak layak sih Sesuatu yang tidak terlalu Dibutuhkan badan Terlalu yang tidak terlalu Dibutuhkan badan Bahkan saya membaca Sebuah buku Yang dikara oleh seorang Doktor di Jepang Dikatakan ternyata Puasa itu Bisa memperbaiki gen Coba masya Allah Kita lihat Umat Islam itu Harusnya menjadi umat yang Sangat kuat Sangat hebat Ya Dengan iman mereka Dengan syariat Allah perintah Ada 30 hari Ada 30 hari Ramadan Ada syawal Ada ayamul bin Ada senen kamis Ada puasa sunnah Ada puasa Daud Masya Allah Bayangkan Kalau seandainya Kita mengikuti Perintah-perintah itu Itu sebabnya Sering saya sampaikan Bahwa semua syariat Dalam Islam itu Menyehatkan Semua syariat menyehatkan Tapi kita tidak Melakukannya untuk sehat Kita melakukannya Karena ketaatan Kepada Allah Kurang sehat apa Puasa Kurang sehat apa Bangun malam Kurang sehat apa Solat Solat itu Kalau dari sisi fisik Kita akan dapat Tapi dari sisi Apa namanya Aspek ruhiyah Yang kita akan dapat Solat disuruh Tumak minah Disuruh tenang Disuruh solat Tidak boleh tergesa-gesa Solat itu Membutuhkan kekuatan Maka kita pun Jadi raga kita akan kuat Maka begitulah Dicontohkan Para solat pusholeh Zaman dulu Maka Masya Allah Kalau kita mengerti Esensi ini Bapak-Bapak sekalian Maka bahagianya Kita dengan Ramadan Kenapa? Karena Ramadan Kita tidak fokus lagi Ngurusin raga Kita memperbesar Jalur komunikasi Atau jalur Jalur hubungan kita Dengan Allah Melalui hatinya kita Melalui kolbunya kita Melalui imannya kita Itu lah esensi Ramadan Maka kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Orang yang sedang Berpuasa Itu kan kebahagiaan Coba kata Nabi Kebahagiaan Kebahagiaannya itu ada dua Kata Nabi Yang pertama saat dia berbuka Yang kedua saat dia bertemu Bertemu dengan Allah Itu kan puasanya itu Mengantarkan dia Untuk bertemu dengan Allah nanti Karena kita tidak tahu Berapa kadar Pahala dari yang Keloberikan dengan puasa tadi Subhanallah kan Yang sayangnya Itu dipelintir lagi Itu kan Orang yang puasa Katanya tidurnya ibadah Tidur jadi sahur Habis subuh dia bangun nanti Habis itu tidur lagi Sampai zuhur Zuhur bangun lagi Asar Nanti bangun lagi untuk tidur La ilaha illallah Ada orang kayak begitu Pak Ada Percayalah Kenapa? Karena orang kayak begitu Tidak merasakan lezatnya Manisnya Iman Kalau anda diberikan makanan Bapak-Ibu sekalian Yang kenalah satu piring Makanan sehat Makanan enak Lezat gitu kan Kita pasti akan dengan senang hati Memakannya Maka sebenarnya Iman itu Jauh lebih lezat Jauh lebih sedap Jauh lebih menyehatkan Daripada makanan Tadi iman Imannya seseorang Itu sebabnya Kalau kita baca dalam kisah-kisah Para seluruh pesulat Orang-orang Seluruh Bahkan orang yang mati Syahid itu Kalau ditanya Waktu mereka sudah Apa namanya Ruh-ruh mereka Berterbangan itu Di surga Segala macam Kita baca hadisnya Nabi menjelaskan kepada kita Ketika Allah memaksa mereka Untuk meminta kepada Allah Apakah mereka minta Ya Allah masukkan kami ke surga Supaya kami bersenang-senang di surga Enggak Ternyata mereka minta kepada Allah Apa yang mereka sampaikan Ya Allah izinkan kami Untuk hidup kembali ke dunia Kemudian kami berperang lagi Kemudian mati lagi Kemudian hidup lagi begitu Nah Allah bilang gak bisa Gak bisa Maka mintalah kepada Allah Di bulan Ramadan ini Kekuatan untuk melaksanakan ketaatan Kekuatan untuk merek matanya Kekuatan untuk kakinya kuat Ototnya kuat Untuk melaksanakan sholat Ya Matanya kuat Lisannya kuat Untuk membaca Al-Quran Telinganya kuat Ya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Itu yang kita minta Sehingga itulah yang menjadi Kekuatan Buat diri kita Ya terus sekalian Seperti itu harusnya Harusnya Idealnya Ya Kalau kita kembalikan ke esensi itu Ramadan Sebagai bulan kegembiraan Bulan kebahagiaan Karena Al-Quran itu membawa kabar berita Kabar baik Kabar yang gembira Ya Memberikan Apa namanya Informasi-informasi Dan Ramadan adalah bulan itu Maka sebenarnya Kalau Anda yang sedang membaca Al-Quran Mungkin saat ini bulan Ramadan Minta kepada Allah Berniatlah Ya Allah jadikan Al-Quran ini Sebagai penghibur hatiku Penyejuk hatiku Penawar sakitku Jadikan Al-Quran ini Sebagai penguat tulang-tulangku Ya Allah Boleh gak minta begitu Boleh minta aja sama Allah Ya Allah Jadikan setiap Huruf-huruf Al-Quran ini Membuka pintu-pintu kebaikan Rahmat Ampunan Untukku Ya Allah Dan keluarga ku Minta Terus sama Allah Kayak begitu Maka Kita tidak akan disibukkan Dengan hal-hal Tidak penting Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton